Intro Suara hewan malam terdengar yu Membuat suasana malam sedikit mencekam Apalagi sejak sore tadi Kerimis masih awet mengguyur Seisi bumi Bau basah tanah menguar Menyuguhkan aroma harum yang menenangkan Namun dua mataku Tidak juga mau terpejam Padahal sudah sejak tadi Rasa kantuk menyergap Ada saja Kelisah mengelayut Astagfirullah Perasaan apa ini Ujarku lirih sambil terus berusaha tenang Aku beranjak Menuju dapur kontrakan Satu saset jahe wangi Kuseduh perlahan Penciumanku menghirup wangi jahe Kuseruput perlahan di depan televisi Tolong Tolong Telinga kupasang seksama Suara itu samar tertangkap inderaku Lirih seperti suara seseorang minta tolong Wajahku usap kasar Pasti hanya halusinasi Mas Tolong Aku bangkit dari tempat duduk Mengendap mencari tahu sumber suara Hanya saja samar dan tanpa wujud Pikiranku berkecamuk Meski sudah biasa mengalami hal demikian Tetap saja gemetar rasanya Sebentar lagi Keluarga minta segera diantar secepatnya Kebetulan Pusno belum kembali sedari tadi Hari ini banyak sekali jenazah yang harus diantar Oh ya nanti kamu antar sendiri jenazah itu Personilnya gak ada man Kata Sabto atasanku Tapi nanti ada satu keluarga yang ikut nemenin di mobil Lanjutnya Aku menjawab dengan sedikit malas Oke pak Siap Pikiranku tentang suara bisikan minta tolong tadi sementara terlupakan Aku raih jaket hitam dan celana panjang yang tergantung Kukenakan segera dan bergegas menuju rumah sakit Jalanan lengang Sepi Bahkan kendaraan seperti enggan lewat Padahal biasanya tidak Pasti ada melintas mobil Dan ada tanda-tanda kehidupan Aneh Malam ini tumben sepi banget Padahal baru jam 1 dini hari Jalanan kota jam-jam itu justru ramai lalu-lalang kendaraan anak-anak gaul Yang masih suka nongkrong dan begadang Atau mungkin tersebab hujan yang tanti turun Jadi orang-orang malas untuk keluar rumah Mas Tolong saya Suara itu datang lagi Kali ini benar-benar membuatku gugup Merinding Dan menjadi tidak konsentrasi menyetir Apa suara itu ada kaitannya dengan jenazah yang kubawa nanti Mobil ambulan yang kukendarai berjalan perlahan melewati malam Sengaja aku izin membawa mobil itu ke kontrakan Untuk aku bersihkan Sudah seminggu lebih tidak sempat dicuci Baru saja akan berbelok melewati jalan alternatif menuju rumah sakit Terlihat ramai orang menghalang jalan Beberapa orang berusaha menghentikan mobil dari arah berlawanan Tapi tidak ada satupun yang berhenti Aku gelisah mendapati pemandangan itu Aku putuskan berhenti untuk mencari tahu Mesin mobil ambulan kumatikan Beberapa orang sudah ramai membawa tubuh berlumur darah menuju ke arahku Buka mas Buka mobilnya Pekik salah satu dari mereka Tolong bawa ke rumah sakit terdekat Timpal yang lain Gegas aku turuti yang mereka katakan Aku siap memaju mobil ke rumah sakit Sampai tujuan awalku Kerja mengantar jenazah Sesuai perintah pak Sabto atasanku Buruan mas Paknya butuh pertolongan segera Suara dari belakang terdengar keras Aku pacu mobil ambulan dengan cepat Berharap segera sampai agar tubuh korban kecelakaan tak diselamat Sigap petugas rumah sakit menyambut Tubuh itu segera ditangani tenaga medis yang sedang berjaga Terima kasih mas Semoga korban bisa selamat Ucap seseorang yang ikut mengantar Aku mengangguk dan memberikan senyum terbaik Masih banyak orang-orang baik yang peduli sesama seperti mereka Ku perhatikan jam tangan Ingat tugas awal untuk mengantar jenazah ke luar kota Aku sempatkan membersihkan sisa darah yang tercecer Sambil terus melapalkan pikir Jujur masih ada rasa takut Mengingat bisikan suara tadi Ponselku kembali bergetar Kamu dimana? Sudah siap mengantar? Jenazah segera dibawa menuju mobil sekarang Siap bos Sudah on the spot Jawabku Berselang dan citroda membawa seonggok tubuh yang tertutup kain mendekat Merinding Kali ini benar-benar membuatku duku meremang Satu orang yang tampak sedih berjalan mengiringi jenazah itu Persis di samping jenazah Beberapa orang tenaga medis membantu mengangkat jenazah itu ke mobil ambulans Merapikan beberapa bagian agar siap untuk perjalanan ke luar kota Sementara seorang perempuan yang menemani masih tetap diam tanpa banyak bicara Mas Tolong antar saya ke rumah ya Terima kasih sudah mau mengantar saya ke rumah sakit tadi Saya hanya mau pulang mengantar jenazah ibu saya tadi Ucapnya tanpa ekspresi Sama-sama sudah jadi tugas saya Jawabku Tanpa berpikir macam-macam Aku pun berangkat Mobil berjalan meninggalkan halaman rumah sakit yang sudah sepi Sambil bersenandung Aku nikmati secanggir kopi yang sempat kuseduh tadi Lumayan bisa mengusir lelah dan rasa kantuk Sebagai supir mobil ambulans rumah sakit Sudah biasa harus bekerja jam berapapun Seperti malam ini Tiba-tiba di lampu merah perbatasan menuju luar kota Sebuah pesan masuk Aku sempatkan membuka isi pesan Yang ternyata dari atasanku Harman Kamu antar jenazah itu sendiri gak apa-apa kan Apa mau minta ditemani Kebetulan Tadi keluarga yang rencana mau ikut mengantar keluar kota Justru kecelakaan di jalan tadi Kondisinya parah Dan baru saja dikabari sudah meninggal Cek Astagfirullah Terus siapa yang ada di belakang bersama jenazah tadi Bukannya ada perempuan yang mengaku anaknya ikut naik Dan mendampingi Aku segera menepi untuk mengecek kondisi jenazah di belakang mobil ambulans Betapa terkejutnya Ternyata tidak ada siapapun Hanya aku dan jenazah yang akan kuantar Tubuhku terhuyung Mendadak kemetar hebat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!